Orang tadi kan diomongi sama-sama Jakarta Terus kan tadi di depan Itu aku kaget toyo Aduh baju merah hitam Terus Tapi pasang sepanduknya Itu kan suruh ngotong Pak Anies ya Aku bilang enak aja ya Ngapain gue suruh Dukung Pak Anies Dia bener nih Kalau mau sama PDI Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya Ya tinggal Mau ngenurut ya Leram Dari atas undangan dari PDI Begitu Pak Saat ini Anies Masyid Basudan Nampaknya akan Segera masuk Anies Masyid Basudan Kapten Timnas Amin Tom Lembong Terlihat mantan gubernur DKI Jakarta tersebut Mengenakan kemeja berwarna gelap Dengan corak garis putih Sementara itu Tom Lembong Mengenakan baju berkerah Berwarna hitam Kunjungan Anies ini Dilakukan beberapa hari Menjelang pendaftaran Colon kepala daerah Dalam Pilkada Serentak 2024 Kedatangan Anies pun Langsung disambut oleh Beberapa kader PDIP Yang sudah menunggu Nah tetapi Anies Langsung menuju Ke musola DPP PDIP Untuk beribadah Solat zuhur Bersama para kader partai Berlambang banteng tersebut Ada arahan dari Ibu Megawati Untuk meminta Pak Anies Berkomunikasi dengan DPD Begitu? Ya tentu kan semuanya Apapun aktivitas partai Ya pasti dilaporkan oleh Pak Amin Sebagai ketua DPD Kepada DPP partai Baik itu melalui Pak Sejen Begitu ya Pasto Seperti itu Nah tadi juga disampaikan bahwa Ini sudah Hampir 99% Begitu PDI perjuangan mengusung Anies Baswedan Sepertinya persiapannya nanti Ibu? Insya Allah Iya kan Jika Yang Maha Kuasa Berkenda Dan juga DPP partai Ya Memberikan Rekomendasi kepada Pak Anies Ya kita tunggu aja Kan semuanya kami Kita juga tahu ya Mekanisme di partai kami kan Diputuskan oleh DPP partai Tapi DPD-PDI perjuangan Jakarta Sudah Mengusulkan ke DPP partai Berarti informasi ini Akan dibawa kepada DPP dan Ketua Umum Itu kapan kira-kira akan Segera dirapatkan dengan DPP dan Ketua Umum? Ya secepatnya Karena ini kan juga kita berkejaran dengan waktu Mudah-mudahan Dengan Tadi yang disampaikan oleh Pak Anies Ya Beliau Sudah naik bis Tapi bisnya belok Beliau diturunkan Dan kemudian Ketemu Bus Ya Yang tegak lurus Dengan jalan konstitusi Yaitu PDI perjuangan Nah tadi juga disampaikan Di wakilnya Siapa langsung dijawab Dengan Pak Amin Ya ini jatah saya Pak Amin gitu Tenggapannya Berarti wakilnya sudah pasti Pak Amin atau seperti apa? Bang Masinton Insya Allah Kita prinsipnya Kalau kader Siap mendukung Ya Yang penting Tadi usulannya tetap Pak Anies Nanti wakilnya Bisa Pak Amin Ya Bisa kader PDI perjualan yang lain Siapapun lah yang diputus nantinya Nah tadi tentu Pak Amin menyampaikan Jika dipasangkan beliau berdua Klop Keren Pak Anies dan Pak Amin Bu Masinton ini Waktu sudah begitu mepet Begitu Pasti kan Ada akan rapat-rapat selanjutnya besok Dengan pertemuan dengan Pak Anies Akan seperti apa? Akan keadaan? Ya nanti akan intensif Setiap hari kan ada pertemuan dengan Pak Anies gitu? Ya enggak setiap hari lah Nanti kan Selalu ada komunikasi-komunikasi intensif Seperti itu Jadi saya bilang sama hasil Udah gak usah takut Nanti kalau kamu diambil Aku pergi ke Kapolri Aku bilang gitu Coba Napa ngomong si Kapolri gitu Saya akan nanya Sama Ahli Tontonogara Pengacara Sebenarnya salahnya saya Ini omko Lo iya dong Coba Pikir Coba kalau bisa Lo Tapi Mau ngambil saya Pada Pak Brani Lo iya dong Jadi yang Seserannya Di Keliling saya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Juga mengaku Tergelitik Dengan pernyataan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Yang menyebut Ada Raja Jawa Bahkan Dia ingin berkenalan Makanya Saya langsung Sambil sarapan Ketawa Bilang ada Raja Jawa Terus aku mikir Aku mau kenalan juga Sama Raja Jawanya Loh iya dong Sejak kapan Ada Raja Jawa PDI Perjuang tetap Punya strategi Dan punya taktik Untuk dapat Keuntungan Dari peristiwa Yang sedang menimpa dia Yaitu Hasda Dan Hasda Orang yang Yang terrati Untuk memperbainkan Narasi kan Jadi kelihatannya Memang PDI Perjuang masih Menyimpan Lebih banyak Kartu Daripada Jepui menyimpan Kartu PDI Perjuang Dan itu yang dicicil oleh PDIP Nah salah satu kartu adalah Soal DKI Jakarta Bagi PDIP Anything goes Apapun Akan Dia lakukan Dia tempuh itu Sebagai alat Untuk memperhatikan Buat dia Akan melawan Di dalam politik Nah perlawanan Terap Jokowi itu Justru Di Wadah Oleh PDIP Melalui Gimik tentang Pencalonan Anisbab Sedan Dan itu akan Membuat Jokowi itu Langkahnya apa Bahkan Jokowi selalu berpikir Tidak mungkin PDIP bisa Mengaitan Anis Anis tentu punya Cara berpikir tertentu Walaupun ada Problem dengan Legitimasi Anis Di hadapan PKS Misalnya Atau di hadapan Nasdem Tetapi bagi PDIP diambil Ali Ajis itu kan Kalau PKB dan PDIP sepakat Untuk mendorong Anis Itu artinya PKB juga Ambil resiko Dan resiko itu Juga dihitung oleh Cak Imi Cak Imi juga kan Orang yang nakal Yang berani Untuk menentang Jokowi Dengan taktik Yang ada Lucu-lucunya Tapi itu Kadang-kadang menjebak Jadi kelihatannya Jokowi Tidak punya langkah lagi Untuk menghalangi PDIP Untuk maju terus Dalam politik Demikian juga PKB Jadi kelihatannya Dua partai ini Jadi bersatu Justru karena tahu Bahwa Jokowi Gritnya terhadap Politik Berkurang Anis adalah faktor Di situ Jadi Anis Jadi pengumpul suara Untuk mengaktifkan Kembali Politik Oposisi Pada Jokowi PKB tentu Dia tidak punya Platform Untuk Membackup Politik dia Di parlemen Tetapi PKB paham Bawa politik Di parlemen Kalau mereka bersekutu Untuk dukung Anis Akan di backup Polip PDIP itu Jadi kira-kira Kalaupun ada Sprintik buat Cak Imi nanti Itu Itu gampang Disajikan Di parlemen Karena dengan mudah PDIP bisa dorong lagi Angkat itu Bersama dengan PKB Jadi kita mesti lihat Ini secara Lebih makro Bahwa PDIP Mampu untuk menandingi Cawai-cawai Jokowi Yang senang menghina PDIP Melalui Pentargetan Khasto Sebagai tersangka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!